Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Iseng-seng tadi lihat grup UTPK Ada pertanyaan yang menarik Tentang peluang Ya ini Pak Ali ingin bahas Ikut berpartisipasi Oh iya ini Mumpung lebaran Oke Kita bahas aja ini Ini dari grup Apa ya Anak-anak belajar UTPK itu Oke let's go Tersedia 15 kunci Ya berbeda Beda-beda kuncinya Dan hanya terdapat 1 kunci Yang dapat digunakan untuk membuka sebuah pintu Ya kunci diambil Satu persatu Tanpa pengembalian Ya peluang kunci yang terambil Dapat digunakan untuk membuka pintu Pada pengambilan ketiga Jadi bayangkan ada Ada kunci ya Ada kunci A Kunci B Kunci C Ya dan seterusnya Sampai kunci O Ya kunci O ini adalah Kunci pertama Kedua Ketiga dan seterusnya Sampai ke Berapa tadi Ke 15 Nah Ini ternyata Pada pengambilan ketiga ini Nah padahal sedang mengambil Tiga kali Nah Jadi peluang kunci yang terambil Dapat digunakan untuk membuka pintu Pada pengambilan ketiga Nah jadi peluang ya ini nanti adalah peluang pada pengambilan pertama dikalikan peluang pada pengambilan kedua dikalikan peluang pada pengambilan ketiga seperti itu jadi peluang totalnya itu dikalikan ya oke Peluang kunci yang terambil digunakan untuk membuka pintu pada pengambilan ketiga Nah peluang pertama disini ingat peluang ini adalah NA per NS Nah ini adalah kayak kejadian Kejadian apa ya Banyak cara Banyak cara Nah ini seluruh cara apa Banyak cara ini adalah kayak ruang sampel Ruang sampel Nah disini banyak cara berapa Nah banyak cara ini Yang jelas ruang sampelnya 15 Karena kunci masih belum terambil Semua masih komplit 15 Ya Jadi ini jumlah kunci Kunci Nah Disini karena ini gagal Jadi disini gagal ya Disini gagal berarti dia Ada Ngambil 1 dari 14 kunci Jadi ada kemungkinan 14 kunci Ya ini adalah 14 kunci yang gagal Ya jadi disini 14 ini adalah kunci yang gagal Yang gagal Karena yang berhasil hanya 1 Ya jadi Yang gagal itu ada 14 Ini jumlah kunci Nanti dikalikan peluang yang kedua Disini karena sudah terambil 1 Sudah terambil 1 Sisanya disini 14 Sisanya 14 Nah 14 Peluang Eh apa ya Dia itu kayak Yang terambil 1 itu kunci yang gagal Jadi kunci yang gagal itu Atau yang tidak sesuai sekarang tinggal 13 Tinggal 13 Yang lain Yang satu kunci yang gagal tadi kan sudah ditaruh ya Jadi Di dalam tempat kunci itu Total ada 14 kunci Dimana satu kunci yang sukses Yang berhasil Dan 13 Lainnya Yang gagal Nah Baru pengambilan ketiga ini Atas Ngambil satu kunci sukses Padahal persediaan kuncinya itu 13 Ya Jadi Yang boleh dikatakan yang bawah ini adalah persediaan kunci Ya persediaan kunci Kunci Dan ini 13 ini adalah kunci yang gagal juga Kunci yang gagal juga Karena sudah terambil 1 Tinggal 14 Nah inilah kunci yang sukses Kunci Sukses Artinya kunci yang memang bisa dibuka Digunakan untuk membuka pintu Nah Setelah itu kita tinggal melakukan coret-coret Ya 14 Coret-coret sama 14 13 Coret sama 13 Nah tinggal 1 per 15 adalah jawabannya 1 per 15 ini Maka jawabannya adalah yang A Untuk saat ini Nah itulah peluangnya Kadang-kadang gampang-gampang susah Kalau sudah dibahas kayak gini Nah gampang Tadinya Ini gimana maksudnya Oke Kita akan ketemu lagi di soal lain Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh